Intro Perkenalkan, nama saya Markus Wahid Sabel Hansen Cipun Orang Saya berasal dari kelas 12 TKG1, SFK Telekomeda Pada kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang Cara membuat web proxy di Mikrotik Sebelum saya menjelaskan konfigurasi web proxy Saya akan menjelaskan pengertian dari web proxy Pengertian dari web proxy adalah Suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dan server Sehingga klien tidak akan berhubungan langsung Dengan server-server yang ada di internet Mikrotik memiliki fitur web proxy yang bisa digunakan Sebagai proxy server yang nantinya akan menjadi Jadi, perantara antara web browser user Dengan web server di internet Jadi, secara sederhana Ketika kita ingin browsing ke internet Maka kita harus melalui web proxy terlebih dahulu Dan, di web proxy server akan mengkonfigurasi Atau mengecek apa saja yang kita request Jadi, jika kita request misalnya Kita request ke google.com Maka, proxy akan memeriksa di database-nya Apakah google.com itu diizinkan atau tidak Jika google.com diizinkan Maka, kita akan diteruskan ke web server yang ada di internet Dan, jika kita misalnya ingin mengunjungi Wikipedia misalnya Ketika kita ingin mengunjungi web server Wikipedia Maka, pertama sekali akan bersinggah ke web proxy Jadi, web proxy akan kembali memeriksa database-nya Dan, ketika di database web proxy melarang Atau mendinai Wikipedia Maka, kita tidak diperolehkan untuk mengakses web server tersebut Jadi, menurut saya Itulah pengertian dari web proxy Dan, sekarang kita akan menuju konfigurasinya Sebelum masuk ke web proxy Terlebih dahulu Kita membuka virtual machine-nya Di sini, saya membuka dua virtual machine Yang pertama adalah MikroTiOS Dan, yang kedua adalah Windows 7 sebagai klien Nah, selanjutnya saya pergi ke MikroTiOS Dan, di sini saya akan mengetikkan Atau membuat address untuk klien terlebih dahulu Nah, itu dengan comment IP Address ADW Interface Lalu, interfacenya adalah Interface yang menuju ke klien Di sini, saya membuat interface yang menuju ke klien adalah ether2 Lalu, saya mengetikkan alamatnya Alamat IP-nya Misalnya, saya membuat 192 168 26 1 Per 24 Lalu, network-nya saya buat lagi Network-nya saya buat 192 168 168 168 168 Nah, setelah itu Saya membuat DHCP server untuk klien Nah, ketika kita sudah membuat IP address untuk klien Maka, sekarang kita harus membuat DHCP-nya Karena ini adalah pembahasan tentang web proxy Saya tidak membahas tentang cara membuat DHCP server di mikrotik Dan teman-teman, jika ingin membuat DHCP server mikrotik Teman-teman bisa mengunjungi video saya di link di deskripsi Nah, setelah itu Setelah saya membuat Setelah saya membuat address dari interface ini Saya Saya akan memperlihatkan IP address-nya Point-nya adalah IP address print Ini bertujuan untuk memperlihatkan IP address yang sudah kita buat Nah, disini ada dua IP address yang pertama adalah Ether1 dan ether2 Ether1 yang ini adalah interface yang terhubung ke internet Dan IP-nya ini kita dapat dari ISP Dan yang ether2 adalah Dan ether2 adalah IP address yang kita buat tadi untuk klien Nah, setelah itu Saya men-setting DNS untuk Saya men-setting DNS Ke klien agar dia bisa mengakses Agar dia bisa mengakses domain yang sudah kita buat Caranya adalah Dengan caranya adalah Kita mengetikkan pertama IP Lalu Kita men-set Lalu kita buat set-set Nah, disini ada beberapa Ada beberapa pilihan Dan saya membuat Saya membuat Low Remote Request Yes Nah Kenapa saya memilih Low Remote Request Yes Hal ini dilakukan supaya IP address yang ada pada interface router selain untuk gateway juga bisa dijadikan sebagai alamat DNS server bagi klien Nah Setelah itu Setelah itu saya membuat Firewall Yaitu untuk Agar Agar klien bisa mengunjungi internet Karena Ketika kita menggunakan Menuju ke internet Kita harus menggunakan IP Public Dan untuk klien saya membuat Saya membuat IP Private Disini adalah Dan IP Private tidak bisa mengunjungi internet tanpa IP Public Oleh sebab itulah Kita harus mengkonfigurasi NAT terlebih dahulu Nah Commentnya adalah seperti berikut ini IP Fairwall NAT Share Lalu C-nya kita buat SRC NAT Lalu Out Interface Interface-nya adalah Ether1 Masquerade Dan action-nya adalah Masquerade Nah Disini saya membuat action-nya adalah Masquerade Masquerade itu berarti IP Private ditopengi oleh IP Public Hal ini bertujuan untuk mentranslasikan IP Public ke IP Private Dan Itu berarti Kita hanya Itu berarti Secara sederhana kita menggunakan IP Public Kita menggunakan IP Private Tapi seolah-olah kita menggunakan IP Public Karena sudah Karena kita sudah membuat action-nya Masquerade Berarti kita sudah bisa mengunjungi IP Kita sudah bisa mengunjungi internet Nah Selanjutnya Saya akan membuat Sebelumnya Saya akan menjelaskan Out Interface Terlebih dahulu Out Interface ini berarti Interface yang kita pakai menuju ke internet Jadi Disini Untuk menuju ke internet Saya memakai Ether1 Disini Dan Saya sudah mendapatkan IP Public-nya Dan Out Interface-nya adalah Ether1 Itu yang berarti kita menuju ke internet Lalu Saya akan Men-setting Lalu saya akan Men-setting DSTNAT Untuk Agar Untuk Agar hal ini bertujuan Agar Ketika kita Ingin mengunjungi Webserver Misalnya Maka akan kita Dialihkan terlebih dahulu Ke Webproxy Dan Komennya adalah seperti berikut Firewall Lalu 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 Kita buat Set Nah Chain-nya Kita buat DSTNAT Lalu 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 Kita buat lagi In Interface heter2 Lalu Terima Lalu 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 setelah itu Lalu Beber Lalu Kl water Action-nya Action-nya adalah di Re direct redirect lalu setelah kita membuat isinya redirect kita membuat ke mana dia dialihkan dan disini saya juga ke port 8080 yang berarti kita akan menuju port yang berarti kita akan menuju port HTTP nah setelah itu setelah saya membuat eh selalu saya lupa di sini saya juga harus membuat protokolnya yaitu protokol yang kita pakai untuk menggunakan atau seranganannya adalah protokol apa yang kita pakai di sini saya saya membuat protokolnya adalah TCP nah jadi ini adalah jadi ini adalah komen jika kita ingin membuat kesehatan pertama adalah kita membuatnya c-nya adalah di estenat lalu in interface-nya adalah ether2 yang berarti kita menuju ke internet itu dari mana di sini saya buat in interface-nya berarti dalam kita menuju ke internet kita kita dari mana jadi saya menuju ether2 karena menuju ke klien adalah ether2 dan eksiknya adalah redirect seperti yang jelas saya jelaskan tadi redirect adalah artinya adalah dialihkan lalu kita membuat kali dia dialihkan ke port mana itu saya membuat ke port 8080 yaitu HTTP dan protokolnya di sini saya membuat protokol TCP nah setelah itu saya menuju saya mencetting web proxy-nya setting comment untuk mencetting web proxy agak banyak jadi saya harap teman-teman saya harap teman-teman menyimak apa yang saya jelaskan di sini saya mencetting web proxy ini akan berjalan lalu portnya adalah port yang dipakai adalah 8080 yaitu port saya htp dan change administratornya adalah nama saya saya buat nama saya teman-teman juga bisa membuat nama teman-teman setelah itu saya buat change on this change on this nanti saya buat yes ini berarti change akan disimpan di penimpangan router lalu saya membuat max change nya adalah unlimited 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 lalu max change option nya saya buat 2048 max change option nya adalah max change option nya max change option nya adalah 600 dan max server max server connection nya adalah nama kita max change option nya lalu selanjutnya adalah saya men setting host yang akan diizinkan atau yang dicekal oleh web proxy ketika klien merequest web server untuk google.com disini saya akan mencoba mencekal google.com jadi ketika klien mencekal mencekal oleh mikrotik caranya adalah comment nya adalah seperti berikut ip proxy lalu website lalu saya buat akses lalu saya buat akses lalu set lalu dsthost dsthost berarti host yang kita tujuh ya host yang kiri yang saya tujuh misalnya adalah google.com untuk membuat atau menetikkan domain nya host nya adalah pertama ketik bintang lalu kita ketikkan nama nama www.google.com lalu kita ketikkan nama lalu function x nya adalah deny deny berarti dicetal atau di blokir jadi mikrotik akan memblokir setiap ketika jadi mikrotik akan memblokir ketika klien akan merequest webserver google.com nah setelah itu sekarang setelah setelah saya sudah mengkonfigurasinya semua sekarang adalah pengujiannya pengujiannya adalah seperti berikut jadi kita ke kliennya kita refresh terlebih di sini di kolom pencarian saya menetikkan www.google.com nah di sini pesannya adalah error forbidden yang berarti kita klien telah dicekal ketika ingin menunjungi webserver google.com dan di sini pesannya adalah akses deny dan your search administrator is marcus seperti yang saya buat tadi di search administrator nya marcus nah beginilah konfigurasinya saya berharap teman-teman dapat mencerna apa yang saya jelaskan tadi dan ketika ada kesalahan saya minta maaf dan kita telah berhasil dan jika teman-teman ada kesalahan atau trouble pada saat mengkonfigurasinya teman-teman bisa menulis atau menulis atau menulis komentar saya akan menulis menjawab pertanyaan dari teman-teman nah demikianlah penjelasan saya tentang web proxy dan penjelasan saya tentang konfigurasinya saya berharap teman-teman dapat mencerna video saya ini dan saya juga berharap video ini berguna bagi masyarakat luas terutama bagi pelajar saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih